Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Di huwa sekalian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali berjumpa untuk melaksanakan kajian rutin kita yang ngaji kitab gundul di hari ini Jumat tanggal 15 romadon tahun 1441 hijriah kita melanjutkan pembahasan tafsir as-sa'adi yaitu sekarang kita masuk ke surat al-ikhlas Tafsiru surati al-ikhlasi Tafsir surat al-ikhlas wahiyah maqiyatun dan dia adalah maqiyat nama surat ini selain al-ikhlas ya ada juga yang menyebut sebagai surat surat kulhuwa allahu ahad jadi menyebutkan ayat pertamanya ya sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda ya di dalam hadisnya kulhuwa allahu ahad ta'dilu sulutal quran ya kulhuwa allahu ahad itu maksudnya surat ini ya menyamai sepertiga al-quran para ulama membahas ya kenapa surat al-ikhlas ini disebut sebagai sepertiga dari al-quran apakah maknanya adalah dengan membaca al-ikhlas saja sudah kita mendapat sepertiga dari quran ya lalu dengan membaca tiga kali artinya kita sudah khutam quran ya apakah maknanya seperti itu ya tentu tidak ya berbeda orang yang membaca secara keseluruhan al-quran tiga puluh juz ya dengan hanya membaca surat al-ikhlasnya hanya empat ayat ya para ulama menjelaskan ya misalnya pendapat yang paling kuat ya yaitu yaitu bahwa ini dilihat dari segi makna ya bahwa al-quran itu mengandung atau isi kandungannya ya sebagaimana yang sudah kita bahas dalam al-fatihah ya mencakup tiga hal ya yang pertama berkaitan dengan akidah yang kedua berkaitan dengan hukum dan yang ketiga berkaitan dengan kisah-kisah nah al-ikhlasnya disebut sebagai sepertiga akuran ya karena memang dia membahas salah satu dari tiga pembahasan intinya yaitu adalah berkaitan dengan akidah ya ada juga yang menamakan surat tauhid ya ada juga yang menamakan surat tafrid ya tajrid bahkan Pakhruddin Arozi dalam tafsirnya beliau menyebutkan secara khusus bab tentang penamaan surat al-ikhlas ini sampai menyebutkan sekitar dua puluhan apa nama-nama ya surat al-ikhlas ditinjau dari kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surat al-ikhlas ini ya ada juga yang menamakan dengan as-somad ya surat as-somad tetapi nama yang paling populer dan dituliskan di dalam musab-musab ya di dalam tafsir-tafsir para ulama ya adalah nama al-ikhlas karena ini nama ini kan mencerminkan ya mencerminkan apa yang terkandung di dalam surat itu nah nama yang paling populer ini biasanya yang paling mencerminkan yang paling inti ya kandungan dari surat tersebut ya dimana disini disebut al-ikhlas karena memang berisi pengajaran ya agar mengikhlaskan artinya memurnikan ya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana apa namanya betul-betul bertauhid ya kepada Allah ya mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala ya dan pendapat yang paling kuat juga al-ikhlas termasuk surat makiyah ya yang turun pada periode mekah walaupun ada pendapat lain yang menyebut dia adalah madania itu dilihat dari perbedaan asbabun nuzul ya ada yang menyebutkan asbabun nuzul surat al-ikhlas ini adalah datangnya orang-orang musyrik ya yang menanyakan tentang siapakah Tuhanmu ya kepada Nabi Muhammad ya meminta untuk dijelaskan siplana rompaka ya jelaskan kepada kami siapakah Tuhanmu itu ya bahkan mereka menyebutkan amin tahabin amin pidotin apakah Tuhanmu itu berasal dari emas atau dari perak jadi mereka beranggapan ya seperti yang mereka yakini ya dari benda-benda seperti itu maka kemudian turunlah surat ini nah karena yang bertanya orang-orang musyrik berarti kan ini masuk kepada periode mekah gitu ketika masih ada di mekah ya interaksinya dengan orang-orang syrikin mekah ya nah ada juga riwayat yang menyebut bahwa yang bertanya itu orang-orang Yahudi mahluk kitab ya sebagaimana dalam kitab mereka dijelaskan tentang Tuhan ya maka mereka juga meminta penjelasan nah kalau dari sinilah kemudian ada yang menyebut bahwa surat ini adalah madaniah ya karena orang-orang Yahudi itu ya baru bisa beri ada interaksi dengan Nabi itu ketika di Madinah ya periode Madinah ya dan yang paling kuat insya Allah adalah makiyah ya makanya di dalam tafsir saat ini dituliskan makiyah ya secara memastikan ya kita baca ya terlebih dahulu tempat bergantung seluruh mahluknya lam yarid dia tidak beranak walam yula dan dia tidak diperanakan walam yakun lahu dan tidak ada ya kufuat nahadun seorang pun yang setara dengannya ya ya kita lihat dulu bagaimana apa namanya ya si godnya ya somadu dia masdar ya dari somadaya semudu ya tapi bisa juga dianggap maknanya sebagai si maful ya mas mudun jadi yang apa dijadikan tempat untuk bergantung ya artinya semua makhluk itu butuh kepada Allah ya bermakna isimahful dan di dalam bahasa harim ini sangat banyak sekali ya penggunaan masdar tapi dimaksudkan adalah isimahful misalnya misalnya kata holkun maksudnya adalah makhlukun ya ya yalid dan yulad yulad ini mustak ya berasal dari kata walada yalidu ya artinya melahirkan wiladatan walidun mauludun ya dan dia terdapat huruf ilad di awal ya disebut dengan misal ya kita lihat hirobnya ya kul itu filamr ya untuk domir anta ya dan hitamnya kepada nabi muhammad seru lewas salam ya katakanlah olehmu tetapi juga bisa berlaku untuk umatnya ya tidak secara khusus kepada beliau huwa nah disini kalau ada kul berarti kan sebetulnya dia memutaadikan dia membutuhkan objek jadi apa yang dikatakannya itu jadi isi perkataannya itulah yang menjadi objek nah disini isi perkataannya adalah huwa wallahu ahadun nah jumlah atau kalimat huwa wallahu ahadun itu menjadi objek dari kul sebagai makulul isi dari perkataan nah ini adalah jumlah ismiah huwa wallahu ahadun itu huanya dia domir mun pasil ya mabni ala syukun fimah liropin muptada dia sebagai muptada Allahunya menjadi badal ya marfu tanda marfun doma ahadun nya hobar yahadunya hobar allahu juga muptada aswamadu apa namanya menjadi hobar dari allahu jadi hobar kadang-kadang juga berupa ma'rifah ya tidak selam menyenakirah ya alam huruf jazmin ya nafiyin dan jazmin secara lapat secara lapat berfungsi jazmin memazhumkan secara makna berfungsi menafikan ya yalid itu mazhum dengan lam tanda mazhum yusukun yalid walam yulad ya ini juga sama hanya yulad itu berarti fi'il mudare majhul ya walam yakun lahu kufwan ahadun ya wadis itu huruf atop ya lam harfu jazmin dan nafiyin yakun dia fi'il mudare nakis ya artinya nakis itu yang membutuhkan isim dan hobar ya tidak membutuhkan fa'il dia mazhum oleh lam ya nah maka disini harus dicari mana isimnya dan mana hobarnya ya dan dia secara hukum memarfukan isim ya tarfaul isma otansibul hobar dan memansubkan hobarnya ya maka kita lihat di depan mana yang jadi marfu mana yang jadi mansub walam yakun lahu kufwan ahadun berarti mana isim yakunnya ya Pak Imron isim yakunnya mana bukan Pak Hafif isim yakunnya yang bukan bukan isim yakunnya yang mana hobarnya ahadun ya isim yakunnya ahadun hobarnya hobarnya mana kufwan ya lihat yang marfu kan ahadun yang mansub kan kufwan jadi dia dibalik hobarnya didahulukan hobar mukodam isimnya diakhirkan mu'ahor gitu jadi dan dia ditambah lahu asalnya kan walam yakun ahadun kufwan lahu asalnya begitu kalau kita kembalikan kepada susunan kalimat yang biasa gitu ya itu kan lem yakun ahadun kufwan lahu begitu ya maka susunannya dirubah tentu merubah susunan dari asal ini punya tujuan nanti kita akan bahas apa maknanya apa tujuannya ya jadi lahu itu jarum ajurur dan dia mutaliknya ke kufwan ya ke kufwan mutaliknya dan kufwannya tadi hobar yakun atau hobar kana mansub walamatun asbifata adunnya isim kana marfu tanda marfunya domah ayah yaitu maknanya kul kaulan jaziman katakanlah ya dengan perkataan yang yakin yang kuat ya bihi dengannya dengan perkataan itu mutakidan lahu ya dengan berkeyakinan terhadapnya arifan bimaknahu ya yang tau dengan maknanya ya jadi disini disuruh untuk berkata katakanlah kalau di dalam surat anas dan surat al-falak itu kan bermakna sebagai doa ya berdoa baca tapi kalau di dalam surat al-rilas ini makna katakanlah artinya adalah mengatakan sesuatu yang menjadi keyakinan ya sesuatu yang menjadi keyakinan yang kuat ya lalu kemudian juga diiringi dengan pemahaman terhadap maknanya mengetahui maknanya ya artinya ini adalah akidah ya ini adalah akidah yang harus kita nyatakan makanya katakanlah dengan perkataannya artinya harus dinyatakan dengan perkataan kita ya makanya bersyahadat ya syadwal ilai rukuh syadwal rukuh itu itu adalah juga bagian dari pernyataan sehingga iman itu kan tidak cukup hanya di dalam hati ya tasliqu bil kolbi tetapi juga diiringi dengan ikrorun bil lisan menyatakan dengan lisan ya wal a'mal bil alkan ya jadi dan juga diiringi dengan pemahaman ya artinya kita paham maknanya ya dan ini maknanya siapapun orang dengan tingkatan akalnya pasti akan paham makna la ilaha ilo manakul wallahu ahadhu pasti semua akan paham bahwa Allah itu adalah zat yang esah yang satu yang namanya satu itu tidak bisa menimbulkan penafsiran yang lain ya satu ya satu tidak bisa ditafsirkan tiba-tiba jadi dua jadi tiga tidak bisa karena ini adalah kot sesuatu yang sudah kot sudah jelas tidak bisa menerima penafsiran yang lain ya karena Allah s.w.t berfirman maka ketahuilah ilmuilah artinya harus ada ilmu jadi selain memang kita mengetahui makna dari pernyataan ini ya kul wallah wahad atau la ilah ilallah tapi juga berikutnya kita harus memahami konsekuensi konsekuensi dari ucapan la ilah ilallah ini ya artinya berarti konsekuensinya tidak ada yang paling dicintai tidak ada yang disempat tidak ada yang diibadahi selain daripada Allah tidak ada yang diharapkan tidak ada yang kita memohon doa kepadanya kecuali kepada Allah semata ya begitu dan juga konsekuensinya artinya kita harus mengikuti seluruh aturan aturannya menjalankan kewajibannya menjalankan yang meninggalkan yang dilarang olehnya dan sebagainya itu adalah konsekuensi dari la ilah itu sendiri atau kul wahad itu sendiri wawallahu ahadun a'iqor in hasrat fihi al-ahadiyatu ya dialah Allah yang ma'a isa ya jadat yang satu maknanya adalah sungguh telah terbatas ya telah terbatas telah terkhususkan padanya kepada Allah al-ahadiyah sifat keesahan dialah zat yang ma'a isa ya dan ini berbeda dengan makhluknya kalau makhluknya Allah menciptakan berpasang-pasangan ya kan wakhalak nakum az-wajah juga di dalam ayat lain apa namanya kuli zaujah ini ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh maluknya itu berpasangan sedangkan Allah sebagai al-kholik yang menciptakan itu zatnya adalah satu dan di dalam surat al-ahadiyah ini memang memuat prinsip-prinsip ketuhanan yang sifat ketuhanan yang apa namanya layak untuk dijadikan Tuhan ini adalah empat sifat yang ada di dalam surat al-ikhlas ini yang pertama adalah esak satu Tuhan itu harus satu kalau lebih dari satu ya laukanatil al-lihatu ya kalau di apa di alam semesta ini ada banyak Tuhan lafasadatil ardu akan rusaklah bumi itu dan masing-masing Tuhan itu akan membawa kekuasaannya sendiri begitu dan itu mustahil dan dengan adanya keserasian di alam semesta ini keteraturan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah satu banyak sekali dalil-dalil yang dikembukakan oleh al-Quran ini karena memang tadi sepertiga tujuan dari al-Quran ini untuk menetapkan akidah dan akidah yang paling tinggi adalah menetapkan keesahan Allah maka di dalam kurnia banyak sekali dari dalil yang membuktikan keesahan Allah ya baik dari segi mengajak berfikir secara akal juga melihat kepada penciptaan yang Allah ciptakan melihat alam semesta itu semuanya menjadi bukti akan keesahan Allah ya fahuwal ahad maka dialah Allah zat yang satu al-munparidu yang menyendiri bilkamali dengan kesempurnaan al-lazillahu al-asma'ul husna yang dia memiliki nama-nama yang baik ya wasifatul kamilatul uliya dan juga sifat-sifat kesempurnaan yang tinggi wal-af'al al-muqaddasa dan perbuatan-perbuatan yang suci yang disucikan ala zillah nazir alahu walam al-ma'zillah yang tidak ada sebanding dan semisal dengannya ya ya jadi keesahan Allah ini Allahu ahad ini untuk menafikan bahwa Allah itu berbilang ya lebih dari satu dari segi jumlah gitu ya jadi segi jumlah nah ini untuk membanta orang-orang musyrik yang mereka itu memiliki banyak Tuhan juga untuk menafikan yang sama dengan dengan Allah ya dan makna ini nanti akan di pertegas lagi ya di ayat keempatnya itu walam yaqullahu kufwanahan ya jadi secara makna sebetulnya walam yaqullahu kufwanahan itu masih masuk ya ke dalam makna qulluallahu ahad qulluallahu ahad Allah itu maha esa esa dari segi jumlah ya juga esa ya satu dari segi tidak ada yang sebanding dengannya ya Allah memiliki nama-nama yang baik sifat-sifat ya perbuatan-perbuatan dan itu semuanya memiliki kehususan tersendiri ya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya Allah tempat bergantung al-maksud yang dimaksud yang dituju yafi jamil hawaiji dalam seluruh kebutuhan-kebutuhan hawaiji jama dari hajah kebutuhan jadi makhluknya itu semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dimaksud dengan makna as-somad Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini sifat yang kedua dari ketuhanan itu ya bahwa yang namanya Tuhan ya justru makhluknya itu butuh kepada dia sedangkan dia tidak butuh kepada makhluknya ya ya allahu ghaniyun ya Allah maha apa tidak butuh kepada yang lain suflik ya maka penduduk penghuni alam ya alam uluwi uluwi artinya ala yang di atas ya uluwi wa suflik dan alam bawah ya alam atas artinya yang berada di langit sedangkan yang di bawah adalah yang di bumi membutuhkan kepadanya ya di puncak kebutuhan sangat membutuhkan ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya 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 mereka memohon kepadanya kebutuhan kebutuhan mereka wa yargobu na ilahi fi muhimmatihim ya dan mereka berharap kepadanya ya dalam apa kepadanya dalam yang penting yang penting hal-hal yang penting bagi mereka muhimmat ya li'annahul kamilu fi awsafihi karena dia adalah yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya al-alimu al-lazi kodekamula ya kamula fi ilmihi yang maha mengetahui ya yang sempurna dalam ilmunya al-halimu al-lazi kodekamula fi ilmihi ya yang maha berkasih sayang atau yang maha lembut ya dan sempurna ke dalam kelemah lembutannya itu al-rohimu al-lazi kamula fi rahmatihi ya dan apa maha pengasih ya yang sempurna di dalam rahmatnya itu al-lazi wasiat rahmatuhu ya yang rahmatnya itu luas ya mencakup segala sesuatu ya kullah syaid wa ha kaza sa'iru aw-safihi dan begitulah seluruh sifat-sifatnya ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang kesemuanya dibutuhkan oleh makhluknya ya makanya ketika kita berdoa wa ta'ala itu kan menyebutkan sifat-sifat Allah ya yang sesuai dengan yang kita minta ya ketika kita meminta ampun kepada Allah ya robbik firli watub alayya innaka anta tawab urrohim jadi kita ketika berdoa kepada Allah itu kan menyebutkan sifat yang sesuai dengan apa yang kita minta ya kan ketika memohon ampun robbik yang maha penyayang yang maha pengampun ya yang sesuai ya ketika kita memohon karunia robbana hablana min azwajina waduryatina ya pasangan dan keturunan kurotayun sebagai penyujuk mata wajianna lilmutaqina imamah apa namanya atau robbana latuzik kulubana ya ba'da izah da'itana wahab lana milan karoma innaka antal wahab jadi ketika kita memohon karunia kepada Allah kita menyebutkan bahwa Allah itu maha pemberi karunia wahab ketika kita memohon rizki kepada Allah kita menyebut bahwa Allah itu arrozak yang maha pemberi rizki dan seterusnya jadi Allah memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan oleh setiap makhluknya ketika kita butuh kelembutan dari Allah Allah maha lembut ketika kita butuh kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah maha pemberi kasih sayang arrohman arrohman arrohim gitu ya ya jadi Allah shaman ini menunjukkan lagi sifat-sifat kesempurnaan ya ya jadi tidak melahirkan ya dan juga tidak dilahirkan ya sehingga tidak tidak memiliki keturunan ya dan juga tidak memiliki ya orang tua ya tentu itu adalah makhluknya ya sifat bagi makhluknya likamali ginahu karena kesempurnaan kekayaannya itu tidak butuh kepada apapun ya dan disini banyak sekali ya umat ya kaum yang kemudian menisbatkan anak ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah akidah yang sangat batil ya dimana disini Allah menegaskan lam yari dua lam yulat ya orang-orang Kristen ya menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Isa adalah anak Tuhan anak Allah Isa binullah lalu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah orang-orang musyrikin maka juga mengatakan bahwa malaikat itu banatullah anak-anak perempuannya Allah ya ini adalah perkataan-perkataan yang sangat menyimpang yang sangat besar sekali dosanya sehingga disini dinapikan oleh Allah lam yari dua lam yulat ya kalau dikatakan punya anak berarti kan juga maknanya punya istri ya dan itu juga mustahil demikian Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi ini yang ketiga ya prinsip yang ketiga di dalam ketuhanan ya yang layak dijadikan Tuhan karena makhluk itu butuh kepada pasangan ya butuh kepada keturunan ya maka Tuhan itu ya tidak butuh ya Allah tidak butuh semua itu kalau misalnya Tuhan punya keluarga ya apa bedanya dengan dengan makhluk kemudian dan ini juga maknanya tidak melahirkan kalau melahirkan itu kan tujuan untuk regenerasi ya manusia melahirkan itu untuk regenerasi ya karena manusia itu akan ada saatnya dia akan akan hilang akan lenyap akan berganti ya kan sehingga apa namanya tidak kekal ya dengan dengan melahirkan itu maka disini terkandung sifat bako ya kekal bagi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan manusia yang mereka itu melakukan regenerasi mempunyai keturunan mempunyai anak karena anak-anak itu yang akan menggantikan mereka ya di masa yang akan datang karena mereka ada saatnya untuk untuk hilang untuk tidak ada di muka bumi ini untuk lenyap ya begitu sehingga ini menunjukkan Allah memiliki sifat al- al- bako ya kemudian juga tidak dilahirkan artinya tidak tidak ada permula apa namanya tidak didahului oleh apapun sebelumnya karena Allah itu al-awal yang apa yang pertama awal akhir dan paling akhir ya jadi kalau dilahirkan artinya kan berarti ada asalnya terlebih dahulu ya dan ini mencerminkan apa namanya sifat kidam ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya ada wujud kidam bangkok yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya ya la fi asmai tidak di dalam nama-namanya wala fi usafihi dan tidak pula pada sifat-sifatnya wala fi afalihi dan juga tidak pada perbuatan-perbuatannya tabar wa ta'ala yang mulia yang tinggi fahad suratu maka surat ini mustamilatun ala tauhidil asmai wa sifat ya mencakup atas tauhid asmai wa sifat ya mengesahkan Allah dalam hal nama-nama ya dan sifat-sifatnya ya dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang setara dengannya sebagian menamakan dengan muhalafatul ilhawadisi berbeda dengan apa yang lain ya berbeda dengan makhluknya tidak ada yang menyamainya maka sebenarnya ini adalah prinsip tauhid sebetulnya di dalam surat al-ikhlas ini setiap muslim ya dia harus meyakini karena ini adalah prinsip pokok dari akidah pokok dari akidah pokoknya tidak ada yang sama dengannya la'i sakamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir ya tidak ada yang yang serupa dan ini maknanya sama dengan ayat ini la'i sakamislihi syai'un ya tetapi walaupun tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah memiliki sifat ya sifat-sifat ya diantaranya dalam ayat tadi di basir maha mendengar maha melihat ya mungkin sebagian orang apa namanya terkecoh ya di dalam memahami ini ketika disebut Allah maha mendengar ya bukankah makhluknya juga mendengar manusia juga mendengar dan Allah maha melihat bukankah juga manusia juga melihat bukankah itu suatu persamaan sehingga ada sementara kelompok diantara kelompok dari umat islam sebelumnya itu kalangan mutazilah yang menafikan sifat-sifat ini ya karena mereka mengatakan agar bahwa Allah tidak sama dengan mahluknya ya justru di dalam ayat ini kan ditegakkan bahwa Allah memiliki sifat samimul basir dan juga sifat-sifat yang lain ya tidak bisa suatu sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah lalu ditolak itu namanya taktil ya sesuatu yang tidak boleh menafikan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan nah justru maknanya adalah ketika Allah itu melihat melihat mendengar ya makhluknya juga melihat mendengar nah hakik secara hakikannya kan tentu berbeda melihatnya makhluk melihatnya manusia dengan melihatnya Allah ya beda mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah beda ya tidak bisa disamakan ya gitu walaupun secara lafat melihat sama melihat secara lafat tapi hakikatnya berbeda begitu ya nah ini adalah prinsip ya umum akidah yang harus dipegang dalam surat al-ikhlas ini yang sudah mengumpulkan seluruh inti dari akidah ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya ya ada pun nanti pada rincian-rincian yang bisa jadi ya menimbulkan perbedaan penafsiran ya perbedaan pemahaman ya ya itu apakah boleh di terapkan takwil ya atau tidak itu tentu disitulah terjadi perbedaan apa namanya madhab ulama ya manhaj ulama ya dalam meneratkan hal itu tetapi secara usul secara pokok sebetulnya mereka sepakat alusuna sepakat menerima apa namanya terhadap prinsip-prinsip akidah ini yang global ini bahwa alamiyakulahu kupanahad kuluallahu ahad semua sepakat alamiyalidu alamiyulat ya allahu somat semuanya sepakat ya hanya pada rincian-rincian ya kadang terjadi perbedaan ya misalnya di dalam memahami ya dulloh ya tangan Allah ya apakah ini ditikan tangan saja ataukah ditawilkan sebagai kekuasaan ya begitu dan ketika diartikan yang apa baik tangan atau kekuasaan pun semuanya tidak menunjukkan bahwa itu sama dengan makhluk tidak kalau disebut tangan misalnya tangan Allah ya tentu berbeda walaupun jangan sampai juga memikirkan bagaimana bagaimana bentuknya takib itu tidak boleh jadi di dalam menetapkan sifat Allah ini harus tidak boleh satu ya adanya taktil menolak meniadakan sifat yang oleh Allah ditetapkan taktil ya yang kedua tasbih menyerupakan dengan makhluk ya yang ketiga takib ya menyebutkan bagaimana menanyakan bagaimana bentuk dan sebagainya itu tidak boleh tidak boleh dilakukan karena itu di luar jangkauan kita sebagai manusia ya kita hanya meyakini itulah iman terhadap yang goib ya kita hanya meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha isa ya kulogawaha jadi empat apa inti kandungan inilah sebetulnya akidah yang paling inti yang harus kita kita terima kita pahami ya begitu begitu ya dan takwil nah sedangkan takwil ini berbeda pendapat ya kalau di kalangan Hanbali atau Asari mereka sama sekali tidak menggunakannya tidak menerimanya sedangkan di kalangan Asari ya termasuk Maturidiyah mereka menggunakan tapi menggunakan juga tidak bisa sembarangan karena apa namanya kalau misalnya takwilnya cocok benar ya bisa mungkin diterima ya kalau tapi kalau takwilnya terlalu jauh dan sebagainya tidak bisa memaksakan diri gitu ya maupun mereka berangkat dari kekhawatiran kalau diterjemahkan tangan saja takutnya orang awam akan menggambarkannya maka ditaksirkanlah sebagai kekuasaan ya saya kira ini adalah perbedaan yang sudah cukup lama ya diantara ulama ya kaum muslimin yang tidak perlu dibesar-besarkan dalam masalah ini ya karena ini sudah melalui proses perjalanan keilmuan yang sangat lama ya bisa kita haji kita pelajari bagaimana argumen bagaimana dalil-dalilnya itu silahkan ya pelajari terlebih dahulu ya sebelum kita kemudian apa namanya memponis ya menjahat dan sebagainya kita harus perlu mempelajari ya terlebih dahulu ya jadi itu inti dari surat al-ikhlas ini dan dia menjadi tauhid ya yang harus selalu kita jaga ya di dalam diri kita ya sehingga Rasulullah SAW mengajarkan agar surat al-ikhlas ini selalu dibaca dibaca itu dalam arti ya sambil dihayati ya agar dia menjadi satu ketauhidan yang kuat di dalam diri kita ya Rasul mengajarkan di dalam apa namanya yang dibaca di dalam witir lalu yang dibaca di dalam itu kan selalu apa namanya direndeng apa namanya direndengkan ya disertakan dengan surat Al-Kafirun 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 lalu Al-Ikhlas iya enggak ini di dalam Rokaat sholat ya misalnya sebelum Qobliya Subuh Rokaat pertamanya itu Quliyah Al-Kafirun Al-Kafirun Al-Ikhlas ya kan kalau Quliyah Al-Kafirun itu artinya kita untuk membebaskan diri dari kekapiran kekapiran dan sedangkan Al-Ikhlas untuk menetapkan Tauhid itu di dalam diri kita jadi ini dua surat ini betul-betul berkaitan dengan Tauhid karena Tauhid ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam diri seorang muslim sehingga yang harus yang harus dijaga setiap saat jangan sampai kemudian keyakinan ini menjadi lepas begitu juga ketika sebelum tidur misalnya diajarkan untuk membaca tiga surat Al-Falak Al-Ikhlas Al-Falak dan Al-Anas ya begitu jadi walaupun ayat ini pendek tetapi luar biasa mencakup seluruh inti dari akidah ini sehingga kita belajar akidah ya dari sini mulainya dari surat Al-Ikhlas ya selain dari apa namanya rukun iman yang enam itu ya jadi untuk rukun iman yang pertama itu dan paling inti paling utama kepada Allah ya poin-poinnya ada di sini di dalam surat Al-Ikhlas ini kuah sekalian ya barangkali itu pembahasan surat Al-Ikhlas ini barangkali kalau mau ada yang ditanyakan kalau tadi saya baru buka buka ini aku kan kalau aku lalu kupan akka mungkin itu isim isimnya isim isim tanahnya isim pakor satya ya lalu ini cukup jumlah itu juan kupan iya iya jerman jurur lahunya iya 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 nah tadi saya belum menjelaskan lahu kenapa ini didahulukan walam yaqullahu ya karena didahulukan itu lebih penting lebih memprioritaskan tidak ada yang tidak ada bagi Allah jadi bagi Allah dulu jadi mendahulukan baginya bagi Allah ya gitu kufuan ahadun seorang pun ya yang setara dengannya jadi bukan menapikan sesuatu yang setara saja bukan tidak menapikan sesuatu yang setara tapi menapikan sesuatu yang setara bagi Allah jadi titik tekannya itu bagi Allah yang tidak ada yang setara itu bagi Allah titik tekannya bukan bagi yang lain begitu ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain ini berkaitan dengan walam yakullah hukuban ahad dari saya jadi kan itu sudah menjelaskan tentang ada silap antara para ulama yang setaranya dari asa aliyah dengan kelompok masakal salafi iya karena pun pernah sering baca sumber-sumber bahwa ada silap antara tiga mazhab ini terutama akidah antara imam Abu Asyari dengan imam imam ahmad imam ahmad imam ahmad imam ahmad mengatakan yadun tetap taufif tadi artikan yadun kalau yang pernah saya baca saya pahami tapi bila kait begitu imam Abu Asyari kan ta'wil ya dan gitu juga dengan yang lain yang ingin saya tanya disini diantara kedua kelompok ini ada beberapa oknum yang ini alim sebenarnya tetopo tapi menurut anak itu agak ekstrim saling menjat saling mengeluarkan pihak lain daripada kelompok lingkaran daripada alusina wajamaah yang imam apa kelompok salafi imam ahmad itu ada sebagian ini bukan semua menuduh bahwa asyairah itu keluar dari ahlu sunnah karena sudah menakuin sementara pihak yang asyairah juga menuduh ini pihak pengikut imam ahmad atau salafi itu mujashimah atau mujashimah jadi kami yang awam ini yang punya inudakkal masyarakat awam jadi bingung bahkan mungkin saya saya lihat di lapangan diantara masyarakat yang ilmunya memang minimus itu dengan perdebatan yang keras seperti ini justru jadi trauma dan apatis dengan istriat jadi ada yang trauma belajar akhidah ada yang masak jadi bagaimana bagaimana kami yang awam ini menikah ini dan menjelaskan kepada masyarakat yang tidak tahu tidak paham masalah tidak berat karena ini patah kalau saling mengeluarkan daripada lingkaran halusional yang akan ngeri dengar mohon penjelasan untuk masyarakat jadi memang ini yang selalu jadi bermasalahan yang panas gitu selalu ya yang pertama ya kalau anak saya berprinsip bahwa yang dibahas oleh para ulama ya di berbagai kelompok khususnya dalam masalah akhidah ini ketika terjadi perbedaan sebetulnya yang mereka bicarakan bukanlah sesuatu hal apa namanya yang betul-betul kot i gitu sehingga tidak boleh berbeda ya justru kalau kita baca ya mereka juga sangat penguasaan terhadap dari dalilnya ya luar biasa ya jadi bagi orang awam sebetulnya tidak perlu mendalami mendalami rincian rincian akhidah seperti itu apakah kita harus menerapkan ta'wil atau tidak sebagainya apa namanya tidak gitu ya bahkan para ulama dulu juga apa namanya memperingatkan ya agar jangan terlalu mendalami jangan terlalu mendalami dan dicukupkan yang wajib itu adalah menerima secara gelopak dan ini dasarnya ada di surat alilas ini dengan meyakini bahwa Allah itu Allah tempat bergantung tidak beranak tidak diperanakan tidak ada yang setara dengan ini sudah cukup tidak ada Tuhan sudah cukup ya ketika kita membaca Quran ada sifat-sifat Allah ya sudah kita terima sejat ya tanpa tahu tidak tahu makna yang sebenarnya ya nah ada pun bagi ulama yang memang apa namanya mengkaji lebih dalam dalam masalah ini ya tentu mereka beristihar beristihar seperti dalam penggunaan takwil tadi ya dalam penggunaan takwil dan mereka juga tidak sembarangan dilihat dari segi makna bahasa apakah makna bahasa bisa mencakup seperti adun bermakna kekuasa itu dalam bahasa Arab memang digunakan untuk makna itu ya nah ini berbeda ya dalam hal istihad ini jadi kalau saya memandang sih bahwa akidah ini kan tidak semuanya usul ya ada furuhnya juga ya ada furuh akidah yang dimungkinkan ada wilayah istihad ya dalam rincian-rinciannya dalam rincian-rinciannya ya bukan dalam hal pokok seperti misalnya dalam hal hari akhir kan itu banyak rincian-rincian ya para ulama terjadi perbedaan pendapat misalnya ya dalam masalah imam madi dalam masalah dan sebagainya tanda-tanda zaman tanda hari kiamat kalau kita pelajari ya pada rincian-rinciannya itu bisa terjadi perbedaan pendapat istihad ya nah bahwa Imam Abu Hasan al-Ash'ari kemudian Abu Mansu al-Maturidi dan ini mirip ya antara kedua ini mereka menerima ta'wil itu kan juga berdasar gitu ada dasarnya dan ta'wil tidak-tidak semuanya bisa ditawil hal-hal yang memang bisa ditawil ya ditawil seperti kata Yadun ini gitu ya dan mereka juga mendasarkan ada diantara apa namanya para sahabat juga mentawil satu sifat Allah ketika disebut wahua ma'akum ya ayinama ayinama apa wahua ma'ahum ayinama kanu ya bersama mereka orang-orang apa ini kan umum ya termasuk orang-orang kapir bersama mereka ini kalau dimaknai secara juhir kan tidak mungkin sehingga mereka memaknai bahwa bersama mereka itu maknanya adalah al-ilmu wal-ihato mengetahui dan meliputi mereka itu kan bagian dari ta'wil nah sehingga dari situlah kemudian para ulama di maghab asyari menggunakan ya ta'wil ini ya sebetulnya semuanya sepakat menerima tafwid ya menyerahkan makna yang sebenarnya itu kepada Allah tidak ada yang meyakini 100% gitu ya karena tidak tahu itu kederapatasan ilmu kita ya nah dan juga apa namanya jangan bermudah-mudahan juga ya terlalu bermudah-mudahan mengeluarkan ya orang Islam ya dari bahkan sebetulnya kalau kita baca tiga madhab ini adalah diakui sebagai madhab al-usuna ya jadi jangan sampai ekstrim ya mengeluarkan menyesatkan satu sama lain ya diantaranya misalnya saya asafar ini ya dalam kitabnya kita asafar ini ya beriom mengatakan madhab al-usuna itu kan tiga yaitu hanabilah atau disebut asariyah dan imamnya adalah imam Ahmad bin Hanbal asyariyah imamnya ada Abu Hassan al-asyari dan maturidiyah imamnya adalah Abu Mansur al-maturidiyah ya silahkan kita mau mengambil madhab yang mana pelajari walaupun tidak menutup kemungkinan di dalam madhab ini ada penyimpangan penyimpangan namanya juga sudah masuk di dalam wilayah usaha manusia tidak ada yang sempurna pemahaman tidak ada yang sempurna apalagi dalam masalah akidah yang sangat sangat kecil sekali ilmu yang Allah berikan dalam masalah akidah kebanyakan adalah hal-hal yang goib yang tidak diketahui oleh manusia manusia hanya apa namanya dalam hal ini menggabungkan dari satu dalil dengan dalil yang lain lalu mengistinbat menyimpulkan menggunakan metode di dalam memahaminya itu istihad bagian dari istihad di dalam memahami hal-hal yang yang zonni ini yang tidak tidak ada kejelasan dan kalau kita misalnya mengeluarkan syariah dari al-sunnah banyak para ulama yang berafiliasi kepada syariah itu karena memang syariah itu dijamannya sebagai pembela sunnah yang melawan mutazilah dan juga firkoh-firkoh sesat yang lainnya begitu banyak para ulama misalnya Al-Qurtubi Imam An-Nawi kebanyakan di kalangan Madhab Sapi walaupun Imam An-Nawi tidak mau banyak memperdalam masalah ilmu akidah dan juga Ibnu Hajar Al-Azqolani secara jelas ketika mensyarah di dalam salah satu hadis dalam Suhaib Bukhari itu tentang kata Yadun itu beliau mengatakan makna Al-Qudroh beliau mentakwil dalam surah Fathul Baridun ya artinya di dalam ini beliau menggunakan madhab Masyari gitu ya di dalam mentakwil makna Yadun itu ya saya kira bisa dipelajari dulu lah kita jangan dulu harus menahan lisan dulu ya dari emponis dan sebagainya kita pelajari dulu banyak ilmu yang belum kita ketahui jadi jangan sampai ketika kita mempelajari di satu kelompok satu masa lalu kemudian langsung menyesatkan yang lain itu berat menyesatkan itu adalah perkara yang berat kalau salah bisa kembali kepada diri sendiri ya kita harus pelajari dulu yang lain bagaimana ya ketika misalnya memang ada kekeliruan dan para ulama itu misalnya mereka dalam posisi beristihad dalam memahami nas-nas itu kan orang beristihad kalau benar istihadnya dapat dua pahala kalau salah dapat satu pahala tidak berdosa orang dalam rangka beristihad memahami nas-nas dalam masalah masalah iya 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 masalah itu kekuasaan ada kekuasaan ada itu kan iya tapi menurut saya saya logikan ya sinkron kekuasaan di dua tangan iya iya sama-sama ada mengartikan itu kan seorang pemimpin kasarannya jadi ini dalam masalah rinsian dalam masalah cabang saja ada pun dalam masalah usulnya saya kira mereka sepakat ya bahwa Allah itu tidak sama dengan walam yakulah hukupuan ini adalah usul tidak ada mereka yang menyamakan tidak tidak sama dengan makhluk gitu ya ya yang mazhab personal jamaah yang tiga yang menyatakan tiga masuk golong mazhab personal safari ini saya safari ini dalam kitab akidah beliau akidah safari ini syarah kitab safari ini ya dan kalau dan di asari maturi ini juga kan kelemahannya mereka terlalu kemudian memperdalam dalam ilmu-ilmu akal nah itu bagi orang orang awam tidak cocok makanya para ulama memperingatkan memperdalam ilmu kalam ini bagi orang-orang awam agar menjauhi saja ya jadi ya ajarkan kepada mereka dari ayat-ayat ini dimana di surah al-ikhlas ini ya tentang prinsip ketauhidah lalu kemudian ada hadis-hadis selama hadis itu sohiya diterima tidak boleh ditolak hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah gitu dengan menghilangkan tadi apa namanya tasbih tadi jangan sampai kemudian menyerupakan dengan ma'lu saya kira hal itu tidak rumit gitu ya kita sudah saja secara dasar ya kita pelajari ayat-ayat hadis-hadis berkaitan dengan akidah dengan pemahaman apa akal semampu akal yang dimiliki jangan apa namanya jangan memaksakan diri seperti yang dilakukan oleh salab itu karena memang waktu itu belum banyak kebutuhan untuk terlalu jauh membahasnya lebih dalam ya jadi kata mereka tafsiruha kiro atuha gitu tafsirnya adalah pembacaan jadi tidak perlu ditafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah gitu ya apa la kaifa walah makna tidak ada kaifnya dan tidak ada maknanya nah ini kan munculnya mazhab ini karena ketika menghadapi satu apa namanya permasalahan baru gitu ketika berkembang ilmu-ilmu akal dan juga berkembangnya islam ya ke berbagai negeri yang mereka berbeda bahasanya ya ketika bagi orang-orang awam tau makanya kan ketika imam malik ditanya tentang istiwa gitu ya kata imam nawali al-istiwa maklum wal-kaifiyatu majhul iya kan wal-imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah kata beliau al-istiwa maklum ya al-istiwa maklum wal-kaifu majhul wal-imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah kata beliau ya baginya karena bagi orang Arab istiwa ya maklum bagi orang Arab gitu nah ketika ini kemudian Islam tersebar ke orang-orang non Arab ya mereka kan ketika disampai istiwa istiwa mereka gak paham istiwa itu apa nah ini kan ketika menerjemahkan disitulah perlu ada isti ada apa namanya adanya istihan bagaimana kita menerjemahkan istiwa itu ya kan maka dari situlah muncul mazhab jadi mazhab dalam akhidah ini muncul karena ada ada nazilah baru istilahnya ada satu permasalahan baru yang belum ada sebelumnya jadi gitu ya jadi kita membahas surah ilas ini ya ingin menekankan bahwa kita belajar akhidah secara usulnya dulu ya itu jangan kemudian terlalu memper dalam hal-hal yang goib ini menerima secara global dan juga jangan terjebak kepada tadi itu yang mudah kemudian khususnya di antara tiga kelompok ini kalau yang sudah jelas-jelas sesat kesesatannya menyimpang dari akhidah-akhidah yang dasar itu kita katakan mereka sesat kalau di antara tiga mazhab ini perdebatan perbedaan pendapat dengan argumen-argumen mereka dalam tiga ini saya kira lebih baik kita jangan mudah kemudian menganggap sesat menganggap keluar dari ahlu sunnah lebih selamat kita katakan tiga mazhab ini adalah ahlu sunnah itu saya kira lebih selamat daripada kita mengeluarkan salah satu kita bertanggung jawab disitu kan banyak sekali ulam-ulamannya ya nah ini dua kelompok ekstrim yang sampai hari ini belum bisa belum bisa berdamai belum bisa menyelesaikan terus ya berperang terus-menerus gitu ya antara kelompok asyariah dan kelompok salafi kenapa? karena mereka satu sama lain saling menafikan gitu ya kelompok asyariah mengatakan bahwa asyariah asyariah itu keluar dari ahlu sunnah dan sebaliknya kelompok asyariah juga menganggap ini wahabi yang harus diberantas dan sebagainya nah jadi tidak ada ujungnya gitu maka kita lebih selamat mereka semua adalah ahlu sunnah mereka manusia tidak maksum yang maksum itu hanya nabi ya para nabi saja pasti ada kelebihan dan kekurangannya begitu ya kita ambil kelebihannya ya kita kalau memang itu salah ya kita akan salah kita tinggalkan begitu ya dalam masalah ini ya demikian untuk pembahasan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita ya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum